Intro Tingkatkan hubungan serta kekompakan antara TNI dan Polri di wilayah perbatasan Panglima Kodam 23 Merdeka mengunjungi Mapolres Belu Panglima Kodam 23 Merdeka mendatangi Mapolres Belu Selain sebagai silat rehmi, kunjungan Panglima Kodam ini juga sebagai wujud menjaga kekompakan antara kedua institusi dalam sinergitas menjaga keutuhan bangsa dan negara Di hadapan seluruh perwira Polri di Mapolres Belu, Jenderal Bintang 2 ini menyampaikan harapannya kepada seluruh anggota TNI maupun Polri Keutuhan bangsa dan negara saat ini ada pada tangan TNI dan Polri Untuk itu banyak pihak-pihak tertentu selalu berjuang untuk memecahkan bangsa ini melalui kekompakan TNI dan Polri Dirinya berharap sebagai prajurit TNI dan Polri harus kuat dan bekerjasama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus di wilayah perbatasan Panglima yang didampingi oleh Putingi Korem 161 Wira Sakti Kupang beserta perwira tinggi tentara nasional Indonesia lainnya ini Melakukan pembantauan kesiapan prajurit di setiap pos perbatasan khususnya Markas Satgas Pamtas RIRDTL Batalion Infantri 712 Wira Tama yang saat ini menjalankan tugas sebagai pasukan pengamanan perbatasan Yang berhormat yang saya berhormatkan Bapak panggang 13 meredah Mayor General TNI dari pos itu SDMN Yang saya berhormati Bapak Hasrem 15-11 Itu kebersamaan perasaan sekali di batas Bagaimana dari pantas atau lagi bersamaan dengan anggota pol subsektor dan juga anggota primok yang ada di pos-pos tersebut secara bersama-sama Selain berdialog dengan seluruh perwira Polri Panglima Kodam 23 Merdeka ini juga berpesan agar hubungan baik antara TNI Polri terus dijaga Karena pertahanan negara hanya ada pada kedua institusi ini Dari Kabupaten Belu, Stefanus Depayong memberitakan